Mas, dia itu habisnya, habisnya gas itu lambat banget ya, bisa perhatikan Oke, dan disini setensionernya sudah mau stabil, kalau digas juga dia itu cepat habisnya cepat dulu ya, kita belum melakukan penyetelan karbu dan sebagainya oke, disini Halo, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono, biar kabar selesai aja, Lemono berdua selalu mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu ya Oke, dan sekarang kita lanjutkan pada permasalahan motor di depan kita ini, dan Lemono akan bercerita sedikit bahwa Si motor ini, kendalanya adalah dia itu tidak bisa setensioner ya, bisa setensioner tetapi membutuhkan RPM tinggi Nah, ketika biarpun di RPM tinggi, sehabis jalan, dia itu langsung dikupling itu tiba-tiba mati, pek, nah jadi seperti itu ya Kemudian yang keduanya, disini terjadi terkadang itu ada suara kemeletek, seperti kamprat nyampluk-nyampluk bahasa Jawanya ya Jadi, seperti kamprat menyentuh dinding blok, ya tetapi terkadang hilang, tetapi terkadang ada Nah, disini di bagian kegel ini yaitu di motor ini, kalau dimiringin ke arah kanan itu hilang Tetapi kalau di standar seperti ini atau miring ke kiri, dia itu ada bunyinya kembali ya, tetapi itu kadang-kadang lah ya Tek-tek-tek-tek kemudian hilang, seperti pokoknya dia itu berada di bagian kamprat Dan sekarang kita lanjutkan di bagian motor satu ini, yaitu Lemono mengingatkan ya bahwa, kenapa sih Lemono jarang sekali membahas ukuran A dan B dan C Dikarenakan yang sudah diukur saja itu kalau masalah itu motor itu memang rumit, biasanya motor itu susah dicari penyakitnya lah Ya, itu memang Lemono mengakui sendiri ya, dalam artian motor, bahasa Jawanya, motor itu kalau kadang anggel Itu nemuin penyakitnya sangat anggel juga, ya jadi seperti itu ya Jadi kita harus mengetahui dari kondisi mesinnya Nah, ini dari ponologolik ya, disini kendalanya itu seperti yang Lemono ulas tadi Ya, jadi motor ini baru turun mesin 4 kali, ya itu tidak masalah ya, dan Lemono tidak mempermasalahkan itu Karena apa? Lemono sudah menyebutkan di depan tadi bahwa motor itu kalau terkadang sulit, itu memang agak susah dicari penyakitnya Ya, itu istilahnya mungkin kalau dokter tidak cocok dokter Nah, itu bisa seperti itu, karena Lemono juga pernah ngalamin dan ini motor itu sampai, walah sampai capek lah ya Tau-tau-tau tidak ketemu-ketemu, ya Jadi seperti itu loh, intinya Nah, sekarang kita lanjutkan saja dari permasalahan motor ini ya Sekarang kita coba nyalakan dari motor ini ya Karena ini menggunakan kenapat burung ini ya Nah, sebentar kita coba nyalakan Iya, jangan ngomong dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 Oke, dia itu sudah ketika mesin mulai hangat ataupun dia itu sudah menginjak mesin panas Stabilnya mulai tidak stabil ya Naik turun Naik turun Nah bisa kedengeran ya Sekarang kita coba gas kecilkan Di stensi UNRK Oke sudah mau stensi UNRK Dan sekarang kita coba gas Kita coba gas Mas Dia itu habisnya Habisnya gas itu lambat banget ya Kita perhatikan Oke dan sudah bisa kita lihat Bahwa dia itu Dimatikan dulu mesinnya Oke Bisa kita lihat ketika kita gas Kemudian kita lepaskan Gasnya itu turunnya lambat Enggak Langsung habis Enggak Engg Baru habis Engg Baru habis itu ketika mesin panas Ya Dan disini suara kemleteknya seperti tadi Oke Disini kemarin setelah Lekmono tanyakan Kepada yang punya Kepada yang punya bahwa ini menggunakan CDI apa mas Ini menggunakan CDI sejenis Neotek mas Nah oke Dan disini Dan disini Lekmono tidak bertanya tentang ini naik turunnya Tetapi yang punya cerita sendiri bahwa ini sudah 4 kali bongkar pasang mesin ini ya Tetapi si masalah kemletek tadi tidak sembuh ya Disini Lekmono hanya mengusahakan Lekmono hanya mengusahakan di bagian motor ini Dan sekarang langsung saja kita coba dari Pengamatan si motor ini ya Yang pertama dikarenakan disini menggunakan CDI DC Maka kita akan melihat dari si bagian maninya Ya maninya dulu paling pertama Sama juga kita harus ngecek juga di bagian kemleteknya tadi Dari penyebab apakah kemleteknya tadi Nah sekarang Lekmono akan membongkar dulu bagian bak kiri nih Oke Oke lah sekarang kita lanjutkan Untuk pembongkaran sejenis Neotek ataupun tipe gel ini Untuk tidak ngetapoli Membongkar bagian kiri itu langkah sederhananya Sudah banyak sekali Lekmono videokan Yaitu kita miring ke arah kanan Sedikit saja Ya sedikit saja wis cukup Nah Seek sebentar Nah kikwis sek utah Seek 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 Kita ambil ke ganjle Oke untuk ganjlenya itu Cukup menggunakan setebal kunci inggris Nah itu ukurannya yang paling gampang nyebut ya Nah sekarang kita ganjle kita saja di bagian standarnya ya Sebelah saja Nah oke Kemudian kalau motor sudah aman Dalam artian Ora ambruk Bahasa Jawa ini Nah sekarang kita lepaskan saja dari baut-bautnya ya Disini menggunakan baut 1 Disini menggunakan kunci L5 ya Menggunakan baut L Nah ini biasanya teman-teman itu macam-macam ya Untuk tipe gel ada yang menggunakan obengan kunci 8an Kemudian ada juga yang 10an Tetapi untuk drive bautnya itu 10an Oke sekarang kita lepaskan di bagian sini Kemudian kita lepaskan kabel-kabel E Sambungannya nanti Nah disini ada pengunci kabel E Kita buka dulu Kita lepaskan dari baut 8an Nah disini ada kabel masa Oke dan sekarang kita kupas saja di bagian sini Disini ada sambungannya ya Oke karena ini hari Jumat kemarin Sekarang hari Selasa Sebelum acara nganjuk kemarin Itu hari Jumat jadi Nah malam minggunya dibawa ke nganjuk acara nganjuk itu loh Nah tetapi motor belum normal-normal banget ya Oke itu ceritanya yang punya loh ya Nah jadi seperti itu Dan sekarang Sekarang kita lepaskan dari bagian Kabel sambung-sambungan ini ya Kita lepaskan satu persatu dulu Di bagian sini Dan apabila motor teman-teman Asal kebanyakan sudah upgrade-an ya Nah ini Sudah upgrade-an itu penyambungannya ini ya Saya lemono dekatkan dulu Dari kamera ini Apabila punya teman-teman sudah diganti kabelnya Itu usahakan ya Untuk penyambungan ini Sesuaikan dengan kondisi yang ada Dalam artian misalnya Disini warnanya berbeda ya Tandain saja ya Itu usahakan jangan tertukar Usahakan Oke dan yang keduanya disini Lemono buka kembali ya Lemono buka satu lagi Lemono sudah mengingatkan Tentang sambungan kabel ini ya Banyak yang bilang Disolder itu bagus Monggo Kalau seleranya disolder ya Monggo Tetapi lemono selalu mengingatkan Untuk sambungan kabel itu diikat Jangan seperti ini Nah kita buka Nah Nah oke Apabila ingin mengetahui Dari cara lemono menyambung kabel itu Sudah ada videonya ya Nah jadi seperti ini Nah ini jadi dipintir saja Ini kalau ditarik gini Langsung lepas Nah jadi istilahnya Bahasa Jawanya Ibarat sambungan Dia itu nyambung Tetapi tidak rapat Mengakibatkan apa Mengakibatkan kabel ini Nantinya panas Ya Tetapi kalau Tingkat kendornya ini Lebih kendor Maka bisa Mengakibatkan Dia itu bisa Bertimbul percikan Saat mesinnya Nah percikan api Nah tapi kecil Banget disini Intinya bahasa Jawanya Adalah ngepong Nah itu tukang Instalasi kelistrikan Pasti paham ya Yang listrik rumah-rumah itu Nah oke Itu Kalau dia itu Nyambung Tetapi tidak rapat Mengakibatkan Terjadi kebakaran Nah itu Biasanya seperti itu ya Karena tingkat sambungan itu Penting Oke Bukan pentingnya Harus disodir Atau tidak Tetapi pentingnya Adalah rapat Dan tidaknya Itu yang sangat penting ya Biarpun tidak disodir Kalau rapat Akan baik-baik saja Oke dan sekarang Kita lanjutkan Ya Nah Sabar 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 Ini sambungannya Sama semua Jadi kalau ditarik Gampang banget Loh Dia itu akan Mudah lepas Ya Dan sekarang Kita lanjutkan Ke bagian Sini ya Nah Ke bagian Bak mesin ini Disini full masih Standarnya Menggunakan Baut Belapanan Nah Lemono sering Mengingatkan Bahwa Nah Ini bisa jadi Dole ya Yang bagian sini Oke Disini Lemono selalu Mengingatkan Bahwa Untuk pemilihan Baut yang tepat Itu bagaimana Sabono sudah Membikinkan Video khusus ya Dikarenakan Setiap kerengkes Ini bautnya Ada yang sama Panjangnya Dan ada yang tidak Nah Untuk mengetahui Panjang pendeknya Baut itu Lemono sudah Sering sekali Mengingatkan Bahwa Kurang lebih Saat ditempel Itu jaraknya Satu Sentimeter Nah Jadi seperti ini Ketika baut ini Kita pilih Itu gak perlu Milihin Ini seharus ini Enggak Jadi langsung saja Kita masukkan Keput pada posisinya Ketika dia itu Jaraknya satu sentimeter Yowis Itu jawabannya Hampir seluruh mesin Hampir seluruh mesin Tidak hanya GL 80% Semua mesin Bautnya itu Kurang lebih Satu sentimeter Ya Jadi gak bakal ketukar Ini bautnya Terlalu panjang Terlalu panjang Tidak dia itu akan tetap Pada posisinya Karena kita sudah mengetahui Dari cirinya Ya Oke Kalau misalnya Misalnya kita ketukar Kan ini sama-sama Sepuluhan Cuman kepalanya Sepuluh dan Kepalanya belapan Itu kan tidak ada masalah Membuat Si krengkesnya Tadi tidak Gak dol Nah Jadi inti Sederhananya adalah Seperti itu Itu adalah cara Memilih Bautnya Nah Sekarang kita lanjutkan Saja di bagian T ini Ini apa Deseret KB Apa Yodol KB Ini mas Nah Sekarang kita lanjutkan Saja Mudah-mudahan Gak dol ya Nah Karena cirinya Dari tipe Baut-baut krengkes ini Terkadang Dia itu dibuka Enteng banget Ya Karena ngencenginya Mungkin Dia itu kurang maksimal Ya Nah caranya Karena Kalau terlalu kenceng Kan juga dol disini Ya Caranya itu Sudah ada di video Lemono Sudah mengulas semuanya Ya Tinggal ketikan saja Oke Disini Lemono Jarang sekali Membahas Penyakit motor itu Dalam artian Satu per Satu motor Dalam artian Per biji Ya Dari Sepul Mahlinya Penyakitnya apa Itu jarang sekali Membahas Yang Lemono Bahas langsung Seperti ini Jadi sepaket Sama motor Karena untuk Menebak penyakit motor itu Sangat susah Apabila tidak ada Barangnya Itu yang Jadi catatannya Makanya di kolom Komentar Banyak sekali Yang bertanya Mungkin tidak Lemono jawab Karena sudah ada Videonya Yang keduanya Lemono tidak tahu Dari motor itu Kondisinya Seperti apa Nah Ketika Lemono jawab Itu akan menjawab Ininya normal Mas Ininya normal Nah ketika Menjenenganya Menyebutkan normal Di kondisinya itu Lemono menyebutkan normal Apa tidak Nah itu yang sangat Perlu kita Teliti Jadi sederhananya Seperti itu Oke Ini nanti Mungkin kalau ada Menetes oli Berarti Olinya ini Kemungkinan besar Satu liter lebih Ya Karena ini Miringnya sudah Lumayan miring Karena seukuran Kunci inggris Ya paling Dia itu Netes sedikit Tolik Ya netes Ler Habis itu Sudah Ya Sekarang kita Coba buka Di bagian sini Sek Sebentar Di sini Ada tempat Pengungkete Sek 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 Oke Sekarang kita Congkel bagian sini Nah Di sini Lemono Sudah memvideokan Banyak sekali Ya Krenkes Kalau dipukul-pukul Yerusalem Belum tentu Ya Dikarenakan Di situ Lemono sudah Menjelaskan bahwa Apabila si bagian sini Sudah Cet-cetan Atau sudah Krenkes Kita juga Memperhatikan Dari penyungkelan Nah Jadi seperti itu Tidak asal Dalam artian Seperti itu Tetapi Kalau misalnya Dia itu Cet-cetan Ulang Biasanya Dia itu Gampang sekali Menglupas Ya Itu biasanya Seperti itu Ya Karena tergantung Tingkat cet Bagusnya Tidaknya cet Nah Jadi seperti itu Kita buka Di sini Oke Dan di sini Ya Di sini Kita ukur kembali Di sini Memang Pick up Sudah dilakukan Perombakan Karena Menggunakan CDI Sejenis GL Ataupun CDI Sogun Nah Mungkin Masnya ini Sudah bertanya Di kolom komentar Tetapi Lemono tidak Jawab Ya Dikarenakan Apa Lemono tidak Tahu Dari kondisi Barangnya Oke Di sini Kita lanjutkan Untuk Pengukurannya Ya Lemono sering Sekali Mengulas Di bagian ini Ya Nah Oke Kita buka Tulu Dari top Atas Di sini Menggunakan Noken As Camp Ya Dalam artian Noken Dipapas Itu mau Beli Jadi Dalam artian Bukan Manual Papasan Manual Atau Dari Pabrikan Beli Jadi Camp Itu Lemono Tahu Dan Lemono Tidak Mempermasalahkan Itu Ya Karena Tugas Lemono Hanya Mencari Penyakit Dari Si Motor Ini Inti Sebenarnya Seperti Ini Apabila Si Noken As Ini Camp Dan Pengapian Tidak Tepat Maka Motor Ini Tetap Pajal Dalam artian Tidak Bisa Normal Karena Tidak Ketemunya Antara Titik Pengapian Ini Dengan Si Noken As Ini Sendiri Jadi Sederhananya Seperti Itu Kalau Ukurannya Blah Blah Lemono Tidak Akan Membahas Itu Karena Nanti Jendengan Akan Bingung Oke Nah Sekarang Kondisi Sudah Posisi Top Dan Kita Perhatikan Disini Disini Bisa Kita Perhatikan Disini Disini Yang Titiknya Nah Sebenarnya Untuk Menurut Menurut Si bagian Noken As Ini Disini Titiknya Disebelah Sini Bisa Kelihatan Jale Nah Jadi Mencek Bahasa Jawanya Itu Mesle Nah Bahasa Jawanya Seperti Itu Jadi Ini Kan Tidak Di Tengah Seperti Ini Jadi Posisinya Disini Nah Ini Kalau Dilurus Ketemuin Disini Ya Oke Tetap Disini Disini Sebelum Kita Merubah Ataupun Menggeser Dari Ini Kita Melangkah Dulu Kepengapian Nah Kita Ukur Dulu Dari PKP Apabila Pickup Sudah Pada Posisinya Berarti Kita Harus Curiga Kepada Top Noken As Nah Disini Lemona Akan Membahas Kembali Bahwa Banyak Sekali Pertanyaan Yaitu Top Sudah Pas Disini Lemona Akan Membah Top Nya Yang Kebanyakan Yang Dimaksud Adalah Top Disini Dengan Top Yang Dinoken Lemona Sering Mengulas Top Ini Banyak Sekali Dalam Artian Satu Dulu Dari Atas Ini Yang Disebut Top Adalah Seperti Ini Dia Berjajar Sudah Top Betul Tetapi Dengan Noken As Bagaimana Karena Dudukan Baut Dengan Giginya Ini Bisa Bergeser Nah Itu Top Apa Tidak Itu Lemona Top Noken As Dengan Top Giginya Ini Tidak Bergeser Ataupun Tidak Pada Posisinya Oke Sekarang Kita Melangkah Ke bagian Bawah Untuk Topnya Kamprat Ini Ataupun Gigi Ini Dia Mengikuti Gigi Sentrik Yang Di Bawah Nah Apabila Di bagian Gigi Bawah Itu Ada Pergeseran Seperti Lemono Memasang Gigi Sentrik Manual Yang Lemono Getok Itu Bergeser Seper Empat Gigi Saja Maka Dia Itu Di Bagian Atas Ini Juga Akan Bergeser Setengah Seper Empat Gigi Mengikuti Di Bagian Bawah Ya Itu Sudah Lemono Bahas Ataupun Sudah Lemono Videokan Dan Sudah Lemono Bongkar Dari Motor Ya Bahwa Kondisi Kalau Ini Bergeser Itu Belum Tentu Dari Noken As Dan Gigi Yang Bergeser Tetapi Dari Gigi Sentrik Bisa Bergeser Oke Sekarang Kita Lanjutkan Ke Bagian Magnit Nah Top Selanjutnya Adalah Memang Disini Ada Tulisan Top Tetapi Pertanyaannya Adalah Disini Ada Rumah Sepi Sepi Magnit Bahasa Jawanya Apabila Kita Memasang Sepi Magnit Bergeser Sejikit Saja Maka Tulisan T T Tidak Ketemu Dari T Mane Maksud Seperti Ini Ketika Dia Kita Mengugeman Ini Kalau Buka Tetapi Disininya Ada Pergeseran Maka Titik Piston Belum Benar Di Atas Tetapi Disini Sudah Menunjukkan Top Atau Kalau Enggak Dia Sudah Kelewat Sedikit Tetapi Disini Baru Menunjukkan Top Tandanya Tidak Tepatnya Pada Rumah Sepi Magnit Jadi Inti Sederhananya Seperti Itu Langkah Sebelumnya Langkah Selanjutnya Langkah Selanjutnya Langkah Selanjutnya Sebelum Kita Mengutang Ngecek Yaitu Dari Apakah Piston Ini Sudah Benar Benar Di Atas Apabila Dia Sudah Posisi Top Seperti Ini Sebentar Lipmono Buka Dulu Dari Businya Tak Buka Edisi Busini Apabila Og oke dan disini busi sudah Lekmono buka nah sekarang kita perhatikan untuk yang bagian tadi nah sebentar Lekmono perlihatkan dari kondisi businya oke nah disini kendalanya adalah motor ini karbunya dipindah ke motor lain normal tetapi dipasang ke motor ini tidak normal ya disini Lekmono akan mengulas sedikit di bagian busi kalau kita perhatikan busi ini ya kelihatan opora ya nah sabar 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 nah kalau kita perhatikan dari busi ini ya di ujungnya sini sebentar di ujungnya sini ya di celah gapnya busi ini nah dia itu putih tetapi di samping-sampingnya ini merah bata nah ini bisa jadi karena gapnya ini terlalu jauh nah ini terlalu jauh Lek nah ini terlalu jauh nah ukurannya yang pas seberapa Lek ukurannya yang pas itu kalau Lekmono tetap feeling ya Lek karena pengapian ini tidak tentu ya bisa AC bisa DC nah tingkat lemahnya AC tingkat freshnya AC kita nggak tahu kalau tidak tahu dari suara si motor itu ya jadi seperti itu nah jaraknya segini sabar 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 nah jaraknya segitu Lek nah jaraknya segitu nah kira-kira jaraknya segitu ya oke nah kalau sudah segitu kemudian apa sih resikonya apabila busi ini terlalu jauh nah yang pertama disini akan membahas kebanyakan dari tipe busi ini yang apabila gapnya ini terlalu jauh dia itu setensioner susah diatur mesin bisa mati-mati sendiri ya kemudian seperti penyakit di depan ini yaitu gasnya lama habis ketika si pick upnya ini normal ataupun dia itu motor standar oke karena disini pick upnya sudah rombakan kita tidak bisa menentukan seperti itu jadi kita harus ngecek dari si bagian pick upnya ini sendiri oke dan disini Lemono akan memberikan ukuran cara sederhananya karena kalau main derajat dari sini ah Lemono nggak pernah bahas derajat ya kalau Lemono mengulas dari titik pick up dari sini nanti jeningkatkan tak kasih ukuran 21 itu 15 derajat ya monggo kalau ingin dirubah 15 derajat ya monggo ya tetapi ini adalah cara Lemono ya nah cara Lemono seperti ini nah karena banyak sekali yang pengapian-pengapian itu dari CB kemudian dirubah ke magnetiger magnet nyota itu sudah buahnya sekali Lemono video kan nah itu cara-cara ini Lemono ya nah sekarang kita ulas aja di bagian sini Lemono akan memberikan cara dan ukuran yang sangat sederhana oke sekarang Lemono ambil skitmark dulu ya ini berarti berapa nih berarti berapa jadi ya jerehan 2 ini 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 top sepinnya ini top sepinnya ini 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 ya oke wawah pinter lagi ganteng lagi ganteng lagi ada yang ada di sini ada yang ada di sini ada yang ada di sini ada yang ada di kanteng lagi apa saja yang ada di kanteng lagi tapi masalah ini bisa dibuat kita disetot kita ini saja terus bingung kita tapi ini sama kita ada di kanteng lagi ngeblong tenaga nih iya ini apa sih? bocor biasa namanya MP limon gila mari ya lah mas keselitian? cuma lemnya bocor lemnya ini kuat kan? jadi aku ngeblong gini ini perempuan ini stasiun ya? maka aku kena 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 gini 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 Oke sekarang kita lanjutkan Karena ada yang konsultasi Sekarang kita lanjutkan ke bagian motor ini Disini Lemono akan membahas sedikit Ini menurut Lemono sendiri Tapi kalau teman-teman punya Cara tersendiri Jadi seperti ini Kenapa sih di video-video Lemono selalu jarang membahas ukuran Yang pertama Kemudian kenapa Lemono jarang sekali membahas Titik tepat dari pengapian Dikarenakan seperti ini Kita contoh saja dari pengapian di depan kita ini Ketika kita sudah berpatokan Bahwa 15 derajat itu pasti enak Nah ketika kita ukur 15 derajat Dan tidak terjadi tidak enak Maka kita tidak akan mengutik-utik Dari PK pengapian ini sendiri Padahal yang kita ubah pertama kali Adalah di bagian pengapian Nah maksudnya seperti ini Ketika kita mematok Dia itu 15 derajat enak Nah kemudian jeniskan bikin 15 derajat Nah kemudian motor itu kok justru tidak enak Nah pertanyaannya Apakah yang salah Kan seperti itu Yang salah bukan ukuran 15 derajat Tetapi si motor itu tadi Tidak membutuhkan 15 derajat Nah jawabannya seperti itu Contoh saja di depan kita ini Ukurannya ini sudah pas betul Tetapi menurut angka hitungan patent Tetapi tidak sesuai dengan kondisi motor Di depan ini Setelah sesuai mesin nilai Intinya seperti itulah ya Nah Dari mana Le Mono tahu Ya dari motor tadi Kita nyalakan Kita kalkulasi Di player side Kemudian dikurangin gas Di player sedikit Gas dilepas itu Seperti apa Itu ketahuan dari situ Ya Itu Cara kalkulasi nilai Mono Seperti itu Ya Jadi kalau Le Mono Pasti diantaranya Karena apa Pickup ini bisa digeser-geser Sesuka kita Tetapi Harus dengan aturan Sesuaikan dengan kondisi mesin Di depan kita Ya Jadi seperti itu Kalau mungkin teman-teman Ada yang menjawab di kolom komentar Alah gak masuk akal Ya Mono Itu bebas Le ya Itu Le Mono membebaskan Ya Kalau gak masuk akal Gak masuk akal Ya Mono Tetapi kita kerjakan saja Motor di depan kita Ya Kalau motor nunggu masuk akal Juga beres-beres Le ya Karena motor sudah Le Mono Sebutkan di depan tadi Motor itu kalau sudah terlanjur Angel dicari penyakitnya Ya wangel Jadi seperti itu Nah sekarang Langsung saja kita ukur dari sini Di sini Le Mono akan memberikan Cara yang sederhana Yaitu yang pertama Dari top ini Ya Kita cari dulu dari topnya Langkah pertama kita cari dari topnya dulu Nah Geser-geser Top ke di C Apakah dia si bagian Sepi Magnet ini Sesuai dengan tulisan Nah Itu langkah pertama Ya Oke Seperti ini Nah Kalau dia itu Kira-kira sudah tepat Ya Sudah tepat Nah Kalau kira-kira sudah tepat Baru kita akan mengukur Nah ini kan topnya sudah tepat Ataupun sepi Magnet ini Sudah pada posisinya Nah sekarang Kita lanjutkan saja Kita tandain di sini Ya Bukan tidak percaya dengan topnya Bukan ya Nah Tetapi kita harus ngecek ulang Nah oke Sekarang Dari top ini Ini Le Mono sendiri lah ya Kalau berapa derajatnya Le Mono Gak tahu Ya Dalam artian Sesuaikan saja dengan motor ini Nah Ini Dari tulisan top ini Kesini Ke ujung sini Nah Ini 53 Ya Itu bebas Dengan mau niru dari Siapa saja Monggo Ya Asalkan sesuai dengan mesin Itu sendiri ya Oke Nah sekarang Kita ukurkan di bagian sini Nah Disini dari top Ke bagian sini 53 Nah Jadi kita tandain saja Dia itu seperti ini Nah Dari top 53 Sek Sebentar Alon-alon Dek-dek Karena posisinya Nah Oke Disini sudah Le Mono garis Dan kita tandain juga Di bagian sini Oke Oke Ataupun luarnya sini Kita tandain juga Oke Nah Disini setelah kita beri tanda Nah Ini kan sudah Le Mono beri tanda ya Sek-segit opora Nah Ini Le Mono getok dengan menggunakan betel tadi Disini Le Mono akan menjelaskan sedikit Disini adalah Ini menurut Le Mono loh ya Tetapi kalau teman-teman memilih sekian derajat Sekian derajat ya Monggo loh ya Nah Disini Ini adalah Ujung dari Pick up sebelah kanan Jadi kita pangkas Nah Ini kalau nyebutnya terlalu maju Terlalu mundur Nggak tahu Intinya Pokoknya seperti inilah Ngukur lebih gampang ya Ini kita buang Set Yang 53 dari top tadi Itu Adalah ujung pick up yang paling kanan Terus kemudian kita ketambah ke sini Ya langkah pertamanya adalah 16 mili Apabila belum dapat dari si motor ini Dalam hati yang belum sesuai Kita potong setengah mili menjadi 15,5 Oke Sekarang langsung saja Kita turunkan dari bagian Si magnetnya Nah Sik Gambar GDC Le 15 Eh 16 dulu ya 16 dulu Kita ambil Dia itu 16 dulu Sik Set Nah Oke Disini Kita ukur 16 Kita ukur 16 Oke Dan kita getrik saja di bagian sini Ya Kita tandain di bagian sini Nah Oke Dan sekarang sudah ketemu Nah kita akan merombak Pick up ini ke arah sini Ya Pick up ini ke arah sini Itu langkah pertama sebelum kita membongkar yang lain Oke Kita bongkar dulu Ikuti saja proses selanjutnya Sambil kita ngecek Bunyi eklek-eklek yang dimiring ke kanan kok sembuh Nah itu kita cek sebelah kiri dulu Karena kita membongkar dari bak kiri Ya Sekarang kita cabut satu persatu Nanti setelahnya kita akan ukur dari pengabi ya Nih Sik Kita tabut dari magnet dulu Ya Karena sudah kita beri tanda-tanda Tanda ketrikan tadi Ya ini Kemudian disini dan disini ya Sekarang kita lepaskan dulu Oke Sekarang kita lanjutkan Kita lepaskan dulu Dari bagian Nah ini Bagian bautnya 14an Kemudian kita melangkah ke trackernya Ya Nah Sek Sabar 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 Nah kalau tidak masuk Berarti ada yang halus Sek Sek Oleh gilu Ini terjadi membuka dreadnya Ya ini kalau dipaksakan Yang rusak itu money Kita cari yang lain Mudah-mudahan ada Oke Setelah tracker ini Lek mono masukkan semua Ya Itu ukurannya Lek memang dia itu ukurannya Tapi yang rusak adalah Di bagian sini Ya Ini buat mas yang punya ya Nah Ini dreadnya ini yang error ya Bisa kita perhatikannya Dreadnya ini yang error Ya Nah Oke Dan sekarang kita lanjutkan saja Sek Agak jauh ini kamera ini Bengkak ke sampel Nah Seek Sabar sabar Dikarenakan yang error Kita cari yang error sekalian Nanti kita Proses lepas Nah ini kan utuh semua Ya Tetapi dia itu tidak mau masuk Nah Dikarenakan di bagian sininya Nah Di bagian Magnitnya Terjadi error Seek Sabar Kita buka pelan-pelan Di bagian sini Halah Horisau Ssb Ssb Tomas Ssb Sabar Sabar Ssb Ssb Tarik Tarik Ssb Video kita lewati Sebentar Ssb 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 Kalau tidak mau gigit Ya terpaksa Kita ganti Trekkere lagi Oke Sudah mau lepas Oke Langkah pertama Untuk ngecek Dari kletek-kleteknya Tadi Kita teliti Satu persatu Kita teliti Satu persatu Ssb Sabar Nah Ssb Kita buka dulu Kita cek Dari Rumah Wanbinya Karena ini Ada juga Yang terjadi Kendor Pada Baut-bautnya Bunyi Kemletek itu Karena saat Setensioner Dia itu Apa istilahnya Bunyinya Kenceng Oke Ssb Sebentar Oke Oke Dan sekarang Kita perhatikan Kita cek Dari Askeruknya Dulu Apakah Dia itu Oblak Ke kanan Dan ke kiri Nah Ini yang Perlu Kita lakukan Pengecekan Sabar Nah Kita Toke dulu Sabar Ya Namanya Nyari Penyakit Motor Itu Al-Nalon Sabar Ssb Nah Kita Top Oke Harus Posisi Top Kenapa Supaya Kampra Tidak Bekerja Ssb Oke Kalau Untuk Ke kanan Ke kiri Tidak Ada Masalah Sebenarnya Tidak Ada Oblak Di Bagian Askeruk Ssb Sabar Cek Cek Dulu Oke Wow Sedikit Banget Untuk Oblak Ke kanan Ke kiri Sedikit Banget Dan Sekarang Kita Akan Melangkah Ke bagian Yaitu Mengamati Dari Gigi Sentrik Mengamati Dari Gigi Sentrik Oke Kita Untep Dulu Yaitu Arah Dari Si Bagian Ini Arah D Pada Top Semestinya Sudah Limono Bahas Di Depan Tadi Sekarang Kita Cari Kelurusannya Nah Kita Cari Lurusnya Dulu Oke Sekarang Kita Tempel Oke Sabar Oke Disini Bisa Kita Perhatikan Di Tengah Dia Ketemu Tengahnya Juga Tengah Sentrik Ini Ketemu Setengah Sentrik Sebar Sebar Tak Dekat Di Kameran Nah Jadi Posisinya Seperti Itu Nah Jadi Posisinya Seperti Ini Nah Disini Sudah Posisi Tengah Blok Tengah Nah Oke Kemudian Ujung Ini Ditempel Ke Bagian Ujung Ini Nah Dia Itu Berposisi Tidak Pada Tempat Ya Gigi Sentrik Bawa Ini Tidak Berposisi Pada Tempatnya Ya Sekarang Lebih Jelasnya Kita Intip Saja Dari Bawah Kita Intip Dari Bawah Nah Nah Kalau kita Perhatikan Ya Kameranya Tidak Bojang Kalau kita Perhatikan Kelurusannya Ini Dia Itu Pada Tengahnya Tidak 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 Kalau kita Perhatikan Kelurusannya Pada Tengah Gigi Nah Ini Sudah Banyak Sekali Lemong Ulas Dia Itu Berada Pada Harus Tengahnya Harus Tengahnya Pertanyaannya Pertanyaan Seperti Ini Ya Kalau Sudah Kondisi Seperti Ini Pertanyaannya Adalah Apakah Dia Itu Nutut K Dari Top Ini Karena Di Atas Tidak Diberi Geseran Maka Dia Itu Menggeser Bawah Itu Bisa Jadi Seperti Itu Bisa Jadi Tetapi Langkah Selanjutnya Yang Perlu Kita Kalkulasi Adalah Kita Akan Memposisikan Gigi Ini Pada Semestinya Ya Kalau Kita Posisikan Pada Semestinya Otomatis Di Bagian Atas Nanti Akan Bergeser Juga Nah Mungkin Habisnya Atau Kurangnya Gas Tadi Bisa Disebabkan Dari Kamprat Ini Ataupun Bisa Dari Pengapian Yang Menurut Lemono Tadi Kurang Tepat Nah Itu Ada Dua Kemungkinan Langkah Sebenarnya Adalah Kita Perbaiki Dari Yang Tengah Dulu Karena Ini Di Bagian Belakang Magnit Kemudian Baru Magnit Kita Perbaiki Juga Apakah Nanti Dia Mau Norma Kembali Atau Tidak Oke Sekarang Lemono Akan Mencabut Dari Sentrik Nya Dulu Lemono Akan Cabut Sentrik Nya Dulu Terpaksa Kita Akan Membuka Dari Bagian Si Setut Nya Ini Kita Akan Melepas Dari Si Bagian Ini Double Stutter Nya Oke Oke Sekarang Kita Lepaskan Dari Double Nya Dulu Kita Lepaskan Dari Double Nya Dulu Dia Menggunakan Kunci L Ataupun Kunci Sepuluhan Kita Lepaskan Dulu Ya Ya Ini Apa Ini Baut Ini Baut Sabar Dulu Ya T Kameranya Tidak Jelas Tidak 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 terlalu Tidak Satu Satu Tidak Iyam Namun Tidak 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 lho, lho lho, lho 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 oke, sekarang kita lanjutkan kita akan melepas di bagian setut kampratnya ini ya sebelum kita lepas setut kampratnya itu kita lepaskan dari baut sini ya baut nah, baut gigi sentrik di atas kita lepaskan dulu di kendor ke saja dulu oke, kalau sudah kendor baru kita lepas di bagian sini nah kita lepas ke oh, ini kencengnya iya nah kita lepas ke dan di banyak video limono banyak mengingatkan ya setut kamprat model ini tuh ada yang bagus untuk mesin tetapi ada yang tidak bagus ya tergantung dari kondisi mesin itu sendiri nah apabila apabila si bagian setut ini dipasang dengan bagian si rumah klaker asruknya itu oblak sedikit saja maka mengakibatkan dia itu oblaknya semakin parah karena ingat disini tekanan setutnya terlalu kuat ya apakah baut tidak itu apakah baut itu biasanya kan dibaut dikencengin ataupun setutnya mati nah itu kalau itu kan biasanya dia itu dikira-kira kalau ukurannya segitu ya segitu nah kalau ini nekan terus ke arah depan cek saja videonya tentang setut kamprat ini sendiri ya itu bisa di cek di bagian videonya ada khusus nah oke sekarang kita lepaskan dan apa sih leh resikonya apabila kamprat itu terlalu kenceng nah kalau kamprat itu terlalu kenceng itu ada pertanyaan di kolom komentar apa resikonya leh resikonya adalah apabila kamprat itu terlalu kenceng mengakibatkan pertamanya adalah bila klaker asruknya tidak kuat itu mengakibatkan klakernya cepat goyang yang keduanya apabila si bagian nokennya ini ya klaker noken ataupun rumah klakernya itu akan terjadi oblak juga apabila si bagian mesin itu sendiri tidak kuat ya nah oke karena ada beberapa yang terjadi aus dikarenakan setut kamprat ini ya tidak semua loh ya ada beberapa nah jadi setelah diperbaiki dari kopnya kemudian diganti dari setutnya itu aman nah akhirnya aman ini karena tekanannya ini sangat kuat sekali ya sangat kuat sekali oke oke dan sekarang kalau sudah kendor seperti ini baru kita lepaskan dari kamprati ya sambil kita ngecek ya sambil kita ngecek oke dan sebenarnya disini itu ada juga tempat geserannya boleh ya nah tadi kan gak kelihatan waktu dibaut ya sebentar nah disini ada tempat geserannya juga ya disini ada tempat geserannya juga sih oke 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 kita lepaskan kita lepaskan dari kampratnya nah oke oke kemudian kita perhatikan dari gigi-giginya ini nah aus barang yang aus itu biasanya bisa dilihat ya dia itu dari apanya oke sekarang kita lepaskan dari kamprati nah setelah kita lepaskan dari kamprati kita cek apakah si kamprati ini bermasalah atau mati atau tidak itu sangat penting ya nah oke nah disini sudah kelihatan kamprat ini mati mas nah kamprat ini mati ya itu sudah ada videonya khusus kalau mau lihat nah kamprat mati tipe seperti ini akan menyebabkan bunyi suara kasar pada mesin ya nah jadi seperti ini nah dia itu bagian sini ngancing ya bagian sini nah kita cek lagi bagian mana lagi yang terjadi mati ya kita lepaskan nah T1 2 oh banyak sekali mas nah ini kelihatan ya nah kelihatan disini mati disini juga kamprat mati oke nah apakah ini tidak bisa dilemes kelih ya monggo kalau misalnya dia itu mau lentur banget jangan masalah ya ini kita pikirkan nanti saja oke dan sekarang untuk penyakit kampratnya kondisinya seperti itu sekarang kita melangkah ke bagian noken AC nah oke oke dan sekarang kita akan melangkah ngetoke dari bagian ini ya ini limono cabut ini limono akan cabut ya limono cabut manual mungkin ya nah karena kondisinya di atas ya apabila teman-teman mau kebubut ya bawa saja ke bubut ya pilihan oke dan tadi ada pertanyaan ya ada pertanyaan yang punya juga punya inisiatif apakah itu dari as kruknya ini yang ngoblak dalam artian si rumah klakernya ini goyang ke kanan ke kiri ini ya ini bisa jadi tetapi sepertinya tidak dari sini sepertinya loh ya nah kita perbaiki dulu dari luar ya kalau misalnya sudah aman ya aman ya ini sedikit banget ya soalnya geser ke kanan ke kirinya ini sedikit banget oke dan sekarang kita lanjutkan di bagian ini langkah selanjutnya di video limono juga banyak sekali memvideokan ya tentang bagian si ini karet tensioner karet tensioner ini intinya adalah kurang panjang ataupun bukan miliknya blok ini karena si bagian karet tensioner ini mengikuti panjang blok apabila tigre dia itu biasanya lebih panjang apabila GL Pro dia itu lebih pendek apabila GL Max itu biasanya lebih pendek lagi ya ikutkan saja dengan ukuran blok ya misalnya punya tigre ya sampai beli punya tigre misalnya dengan upgrade dari GL 100 ataupun GL Max ke GL Pro ya itu biasanya sama sih loh kalau sejenis neotek ya intinya bloknya lebih panjang maka karet tensionernya ini lebih panjang ya oke dan sekarang kita cek bagian karet tensioner bagian atas ya yang bagian sini sekarang kita lepas ke dulu nah di bagian sini banyak sekali yang bertanya ya sewaktu lep mono memasang blokop tetapi di bagian si gigi eh si gigi sama ya si bagian karet tensionernya lep mono pasang belakangan dan ada komentar kasihan lep itu karet tensionernya ketinggalan tidak ketinggalan mas jadi prosesnya seperti ini ya ini mesin kondisi di atas karet tensioner ini pun itu bisa dilepas ya itu sudah banyak sekali lep mono video kan nah jadi bisa dilepas seperti ini lep jadi tidak perlu khawatir itu bukan ketinggalan tetapi lep mono selera masangnya memang seperti itu oke dan di sini mas itu terjadi karet tensioner ini sebenarnya wes atos bahasa jawanya tapi kalau bosasundonya atos itu sendiri ya jadi ini sudah mengeras ya nah ini sudah keras dan terjadi mengelupas ya intinya karet tensioner ini kalau keras dan ditekan dengan setut ini yang full nah setut ini yang full maka yang terjadi adalah ini si kampratnya akan menjadi mati atau menjadi kamprat kaku yang lep mono bahas tadi nah ini kan pada nekut nah kelihatan tuh ini menyebabkan bunyi kasar nah contoh sederhananya seperti ini logikanya seperti ini ya kamprat ini kinerjanya sama seperti kamprat ini eh kamprat rante ini ketika dia dikencengin pole dan shock backernya ini main maka dia itu akan membalik ya kenceng kendor kenceng kendor apabila dia itu terlalu kenceng ada dua kemungkinan bisa jadi rantenya putus ya kalau disini putus gak mungkin lep ya karena setutnya itu sudah diatur tekanannya sekian nah kalau si kamprat ini si rante ini yang pertama kalau rantenya kuat pasti yang aus adalah di bagian kalau gak rantenya ya girnya intinya ada keausan yang lebih cepat dari seharusnya nah oke sekarang kita lanjutkan ke bagian ini lep ini lep mono akan mengusahakan mencabut gigi sentrik ini ya karena trackernya lep mono gandwe biaya cara nilai nah sekarang ikuti saja video ini lep mono akan mencabut si bagian gigi sentrik bawah ini ya trackernya seadanya trackernya seadanya karena ini mengusahakan gigi sentrik bawah ini pada posisinya karena bisa kita lihat video di depan tadi bahwa ini ke lurus lurus mendapatkan kelurusan dia itu di tengah sini nah untuk neotek sejenis GL GL seri seperti ini ini kita harus berposisi pada tengahnya gigi ini ya jadi pas giginya gigi sentrik ini harus lurus di bagian sini oke kele selanjutnya kita akan tracker dari bagian si gigi sentriknya nah trackernya mau ngelek karena bikinannya nah oke dan doainnya ya lek gak perlu dibeli tapi doa gak nindang bisa tukung lho nah oke sekarang kita kenceng ke ya jelek lek rekrelek karena bikinannya si sabar kita kenceng ke dulu mudah-mudahan bisa kecabut mudah-mudahan loh ya nah seringnya kelewat oke kita kenceng ke bagian berawat 14-an ini ya kita kenceng ke dulu dalam ini apa sepuluh 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 oke sekarang kita lanjut oke dikenceng ke disini ya dikenceng ke dulu sampai mentok ya mudah-mudahan bisa tercabut ya mudah-mudahan loh ya nah mudah-mudahan bisa tercabut sambil kita ngecek kenapa kampra tadi bisa mati ataupun dia itu bisa kaku seperti tadi ya nah sepuluh oke dan kita coba kenceng ke nah sepuluh kita coba lepas weleh kuncinya duduk oke kita sudah tuker aturak kuat ora kuat rekeri nah 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 rekeri kok nggak kuat hei ya dalam aplikis ini rekeret jebol kelihatan sekarang kita lanjutkan lemak Lemono terpaksa ngastem lagi dari trackernya ya dan sekarang kita lanjutkan untuk moh lepasi iya eh analon dulu deh ya pohon-pohon saja karena bikinannya Lemono enggak terlalu senter juga ya Oke hai hai selamat menikmati oke sekarang kita coba pelan-pelan ya ya mudah-mudahan kuat ya jebal-jebal ya trackernya gak berkualitas ya lalajan tracker kalian diwil ya bikinan diwik oke dan akhirnya sudah terlepas nah kalau sudah terlepas langkah selanjutnya kita akan nge-top key oke ya kita top key dulu ya setelah kita top key kita akan memasang pengapian yang kita ukur di depan tadi ya nah seik kita lepas dulu pat belasan so krek oke dan sekarang semprotan kita akan paske dari si bagian sebagian gigi sentriknya ya disini lemono hanya berpesan apabila ini nanti dipasang longgar terpaksa ganti ya mas karena untuk tipe series yang merek-merek seperti ini ya merek-merek yang biasa dipakai itu biasanya kalau lepas pasang-lepas pasang dia akan longgar dengan sendirinya ya oke itu hanya pesan dari lemono nah sekarang gulik netang beli kita pasang beli tang 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 oke sekarang kita top key dulu nah untuk pemasangan gigi sentrik ini sudah ada khusus videonya ya silahkan ketik saja pasang sentrik manual ya gigi sentrik manual mas leh nah oke itu bisa cari videonya lemono sudah membuatkan video khusus nah apabila teman-teman khawatir rusak silahkan bawa ke tukang bubut ya apabila teman-teman khawatir rusak silahkan bawa ke tukang bubut jadi diturun ke mesinnya dibongkar askru ke kemudian dipasang ke ya oke jadi seperti itu sekarang kita akan pasang jadi posisinya gigi ini ya gigi ini kita luruskan dengan sepi manit ya gigi yang paling ini ya pas giginya ini ya giginya ini kita luruskan ya tidak posisi tadi oke saya lemono akan ngintip mengintip dulu NCAA Uuuu high Scroll lower low! high one high three high 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan sebelum kita masukkan dari gigi sentriknya maka kita akan berusaha ngetopke ngetopke si bagian sepi manit dan kita pasang dulu kamprate untuk apa? untuk mengukur dari kedalamannya ini ya apakah dia itu terlalu masuk ataupun terlalu keluar nah sebentar ini bagian bautnya atas ini sudah ganjilan gak masalah ya yang penting gak bocor oke dan sekarang kita lanjutkan mas ini limono coba ganti dari kamprate ya dikarenakan sudah limono sebutkan tadi kamprate ini banyak yang mati banyak yang mati nah dia itu tidak lemes dia itu kaku disini nah ya jadi dia itu tidak lemes lagi jadi limono ganti ya siapa tahu nanti suaranya bisa halus agak yang lompat-lompat ini belok ya kayak rantai mati ini juga belok oke cari kamprate baru beli oke sekarang kita lanjutkan disini kita akan mengganti dari karet tensionernya ya karet tensionernya sudah posisi ini seperti dan keras ya dia itu keras sekarang kita akan ganti karet tensionernya menggunakan merk biasa ya nah menggunakan merk biasa dan kita hanya pakai satu ya kenapa gak pakai dua kalau pakai dua turun mesin ya karena disini tidak bisa terpasang oke sekarang kita lakukan pemasangan di bagian sini nah sabar nah oke oke kemudian karena kemudian karena dreadnya ini udah jadi awalnya diganjel kita ganjel juga ya nanti kalau misalnya sudah oke semua terserah yang punya mau ditumbeng oke apa tidak ya oke sekarang kita akan custom dulu dari dread atasnya ya dread atasnya kita custom oke 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 dan mentoklah kita pasang dulu sebentar kita cari tangan oke 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 dan kalau sudah mentok baru kita lakukan disiap ke baut ya baut untuk bagian nah karet tensioner nah oke sekarang kita kenceng ke ataupun kita pasang kita lem bagian sininya kita lem dulu muter set nah oke dan kita pasang ya kita akan coba pasang di bagian sini sebentar nah panjangnya ini usahakan sama dengan panjang dreadnya ya sebentar oke baru kita masuk ke cc nah oke gulik kunci rolasan tebeli terlaya rolas oke lemono salah sebut jadi ini sepuluhan ya t10 sorry sorry oke sekarang kita kenceng ke sambil kita tekan ke arah dalam ya supaya ngedreadnya itu kembali normal nah kalau sudah normal dia itu akan masuk dengan sendirinya oke set nah oke 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 dan sekarang kalau sudah seperti ini baru kita lakukan pemotongan pada kawatnya ya oke sebentar kita potong kawatnya oke kalau sudah terpotong rapi baru kita bersihkan nah disini tidak ada bekas ganjilannya tadi ya maksudnya bekas dia itu tidak kelihatan kalau ada ganjilannya nah sekarang kita lanjutkan disini ingat karet tensioner ini harus gerak ya tidak boleh dia itu berhenti ataupun mati oke dan sekarang kita pasang dari kampratnya nah kamprat juga kita ganti baru mas oke nah tak ganti baru karena kamprat yang lama itu mati nah kamprat yang lama sudah mati nah se kita buka dulu oke kita buka nah kalau baru sama enggak itu bedanya licin ya kalau dia itu tidak ada yang mati kalau baru oke sekarang kita pasang langsung saja ya ini enggak ada grease-nya enggak apa-apa ya ada kayak grease-nya enggak masalah kita pasang saja kita pasang di giginya sentrik sini kemudian kita pasang juga gigi sentrik atas oke kalau sudah terpasang dari gigi sentrik atas dan bawah tugas kita sekarang kita tinggal memasang dari setutnya nanti kalau sudah ke setut itu baru ya baru kita pasang langkah selanjutnya ataupun di top oke oke disini lepono jelaskan ya mas disini punya jeningan seperti ini ini adalah bekas ori rombakan malpi masih bagus tapi dalam artian pernya ini masih bermain ya dan ini bedanya segitu ya nah ada beda panjang oke kalau ini nekannya terlalu kuat menurut lemono tetapi disini lemono memberi yang ini dulu nanti kalau misalnya sudah aman terserah jenengan ya mau diganti baru mau diganti copotan gemongo ini hanya untuk nyoba saja di bagian sini ya nah kita lem dulu nah kita lem dulu disini ya ini hanya untuk pengetesan saja untuk ngetes ininya nanti normal apa enggak gitu roleh ya nah kita pasang dulu di bagian sini nah kita pasang oke dan sekarang langkah selanjutnya kita puter di bagian sini ke arah kanan nah kemudian dipasang kunci LE kunci ini berlinti kunci L kunci L L customer kita pasang dulu bertanggi ngepot Mioji kalau kalau pojok lor 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 dinegar tanpa lompol idul lor laruh nah kita pasang dulu si baut terlaki tak baut terlaki kurang kita kencengke bagian sini nah kita kencengke oke dan kita cari baut yang satunya sebentar kita duduk duduk oke sekarang kita pasang nah sebentar udah beli kayak ngaling-ngaling itu beli udah belum beli jumpatan beli nah sip masuk kita kenceng oke dan kemudian yang atas kunci wolunan kita kunci ketapan oke oke kemudian yang bawah beli oke dan sekarang langkah selanjutnya kita akan menata topik dulu ya kita tata dari topnya dulu kalau kita nyari top untuk tidak ada magnetnya kita masukkan obeng ke dalam lubang kompres ini cari posisi piston yang benar-benar di atas oke kalau sudah posisi seperti itu kita cek bagian yang atas ya kita cek bagian yang atas ini terlalu miring ke arah sini kita topik ataupun kita usahakan yaitu posisi tengah hingga bengkuciling ke kita tarik keluar dulu nah jebret kelewisan set nah se sebentar oke dan sekarang kita coba topik ataupun posisikan tengah set nah kalau ini sudah posisi tengah ya lubangnya ini sudah posisi top lubangnya ini dengan ini sudah posisi lurus kalau di kelihatan di kamera itu mungkin lubangnya ini ada geseran ya jadi intinya cari bautannya ini posisi tengah ataupun posisi top nah oke sekarang kita kencengke kembali impact impact 10an kita kencengke oke sekarang kita kencengke oke dan sekarang kita coba setelah beli diingkol pelan-pelan beli terus terus banter oke cukup nah sekarang di top kemana kita top kan kembali ditanggung ke kalau ininya rusak itu nanti rusak ya bisa geser disini aja kita geser yang sebelah sini di top pada posisinya kembali oke dan disini penataan untuk bagian kamprat hampir selesai hampir loh ya belum selesai ya nah disini bisa kita lihat nah disini posisikan karet ini ya karet ini kan ada selah tengahnya ya jadi karet engineer kan modelnya seperti ini ya tepinya itu seperti ini pinggirnya seperti ini kita posisikan dia itu pas tengah ya kita posisikan dia itu pas tengah nah ini tandanya setelah tadi diputer-puter pakai selah itu kurang tengah berarti tandanya kita masukin sedikit saja ya kita ketok oke sedikit saja cukup karena nanti ada ring yang akan mendorong ya nanti prosesnya sekarang limono akan ngelas dulu ya limono akan ngelas di bagian ini ya limono akan ubah dari bagian PKP ya oke sebentar video kita lewati dulu oke sekarang kita lanjutkan disini ya disini pickupnya sudah jadi sudah jadi seperti itu nah jaraknya seperti yang kita bahas di depan tadi dari huruf T ini ke bagian ujung pickup yang paling kanan ini 53 53 pas ya 53 kemudian panjangnya ini limono bikin 15,5 ya panjangnya limono bikin 15,5 nah oke disini sekarang kita pasang saat ini ya saat ini saat ini nanti dipasang mungkin akan ada perubahan pada setelan klet dan karburator nah ini nanti kita cek juga dari bagian setelan klet dan karburator oke kita kita coba pasang ringnya mudah-mudahan tidak ketebalan ya nah baik tabar oke dan sekarang kita masuk ke oke dan langkah selanjutnya kita pasang dari sepi magnetnya ya dimana sepi magnetnya kita pasang dulu dari sepi magnetnya saya sabar nah saya sabar sabar oke oke dan kalau sudah kita pasang bagian magnet kita tobe kita cari posisinya saya limonohin dulu ya topnya pas apa belum hmm 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 Oke sekarang kita kencengke dari bau teh Oke sekarang kita pasang dari magnetnya Nah kita kencengke menggunakan kunci 14an Sewaktu membongkar tadi ya Sudah azan Oke sudah azan Nah disini giginya ngancing Nah bagaimana kalau ngancing Kalau ngancing kita dorong ke bagian dalam Kita dorong ke bagian dalam Kita dorong ke bagian dalam seimbang Penggetokannya pelan saja Oke sambil kita cek Dia sudah mau bergeser apa belum Oke sedikit saja Nah kalau sudah bergerak kita kencengke kembali Kita kencengke kembali Oke kalau misalnya dia belum mau bergerak lancar Getok saja Tapi penggetokannya sangat pelan Oke supaya tidak terlalu masuk Si bagian gigi sentriknya Supaya tidak terdorong terlalu masuk Oke ini sepan dan muternya sudah mau lancar Oke sekarang kita akan melanjutkan ke pemasangan Bagian bagian sepulih Langsung saja kita pasang di bagian sepulih Sebentar Nah bentar lagi ya Sebentar lagi Oke Kita lem dulu di bagian sininya Nah Nah kita lem setipis saja ya Oke karena ini packingnya baru ya Baru dia itu hari Jumat kemarin turun Sekarang hari Selasa Dibawa kesini hari Senin Oke sekarang kita lanjutkan Kita pasang di Tekonic Dino menengah ya Yuh Ya weh Oke kita pasang di bagian sini Dan kita baut Nah kita baut lah ya Kita baut Nah sini ingat pemilihan kurang lebih panjangnya Satu senti Satu senti Oke Pendek Sini Kemudian di bagian sini Luluh kejerumen Tek sebentar Luluh Luluh Bautnya sokongnya Yaa Yaa Plus KB Oke Bautnya sudah gantian KB Hmm 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 karena bautnya adanya itu yuk kita pasang saja seadanya ya sekarang lepmono kenceng ke dulu di bagian sini ya mahal selamat menikmati terima kasih oke sekarang kita lanjutkan ke bagian yang atas ya kita lanjutkan ke bagian yang atas yaitu pemasangan dari tutup-tutup knock nih nah kita lem karena ini masih melakukan percobaan dalam artian dicoba dulu ya Nah kalau sudah positif aman berarti tinggal urusan nanti ya Nah mau ganti pakai atau apapun tinggal urusan nanti oke kita lemuter di bagian sini oke sekarang kita pasang oke kemudian kita pasang dari bautnya kita pasang dari bautnya nah oke dan sekarang kita lanjutkan kita akan melangkah ke bagian pemasangan tutup-tutup kamprate ya kita akan melakukan pemasangan ke bagian tutup kita tutup kamprate ya kita akan tutup-tutup kamprate ya kita akan tutup-tutup kamprate ya kita tutup bagian sini nah mudah-mudahan kalau sepertinya tutup-tutup kamprate ya nah mudah-mudahan kalau sepertinya tutup si sebut kampratnya ini masih aman ya masih kondisi aman oke kita bersihkan dulu dari lemnya ini kemudian kita pasang ya kita pasang oke kita pasang terseperti ini kemudian kita tancap ke nah kita tinggal membawa bagian sebelah sana ya kita bawa dulu dari double statera kita pasang dulu dari bautnya ya menggunakan baut LC saber iya kita akan sentuh dulu hai 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 ini jangan kita kencengkeh sampai dia mentok ataupun sampai dia itu kenceng oke nah kita kencengkeh dulu ingat lemono tadi sudah menyebutkan bahwa disini nanti akan ngecek klep sama bagian karburator dulu ya tidak perlu dibongkar untuk karburatornya nanti saja tetapi kita akan mengecek dulu di bagian noken AC ya kita cek dulu dari enoken A sampaian kita setel klepe dulu ya cek klepe dulu musik nah nah sabar sabar kita kencengkeh pelan-pelan oke kita kencengkeh eh nah resikoni botel ya gini ya lama nah jadi seperti itu oke secukupnya saja kemudiannya sebelah sini juga secukupnya saja ya set nah oke dan sekarang kita kita akan cek busi ini busi kerenggangan busi sudah kita atur tadi ya Nah tinggal kita masuk ke ngolah-ngolah seranggut Hai kuncualas-ngolah Hai Nah kita kencengkeh busi nih ya kerenggangannya tadi sudah kita atur polulah-ngolah seranggut Hai Oke sekarang kita sambil ngecek juga di bagian tutup noken AC Hai eh tutup noken AC atau setelan klep wajah Oke 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 kita bongkar dulunya ataupun kita buka dari baut setelan klep ya kita cek kerenggangan ini oke kita cek kerenggangannya ya oke oke sudah rancat banget ya ngasih sebentar oke sekarang limono akan ngetop ke dari bagian si maninya dulu ya limono top ke dulu oke disini sudah posisi top nah disini dia itu klepnya disetel rapet banget ya rapet banget mungkin tujuannya supaya halus ya mungkin tujuannya supaya halus dan sekarang disini limono akan ngendorki sedikit saja di bagian ek ya limono kendorki sedikit saja di bagian ek jangan rapet banget ya pokoknya rapet banget Nah jadi kita bikin saja dia itu bergerak ke kanan dan ke kiri saja cukup ya karena ini awalnya rapet banget dan limono juga nggak tahu dari bagian nokenasnya ini papasannya seperti apa nah oke kita bikin dia itu bergerak ke kanan ke kiri saja cukup nah eh bentar smart hmm 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 selamat menikmati oke sekarang disini lemono hanya menyetel dia itu supaya gerak ke kanan ke sini saja tetapi untuk naik lunanya tidak karena tadi tidak bisa bergerak sama sekali jadi rapet pole mungkin tujuannya supaya halus kemungkinan besar seperti itu atau mungkin dari custom manokennya ya lemono juga tidak tahu pokoknya lemono bikin gerak sedikit di bagian ek nah sekarang kita kencengke dulu untuk karburator nanti ya mungkin nanti ada penyetelan di bagian karburator oke sekarang kita kencengke dulu oke sudah genceng dan sekarang kita pasang dari cop bus ini sekarang kita akan melangkah ke kiri untuk nyambung dari bagian cable oke sekarang kita akan menyambung dari bagian cable sebentar sabar kuning ketemu kuning nah kuning ketemu kuning nah kuning ketemu kuning nah kuning ketemu kuning kita ikat saja kita silang ya kita silang seperti di video-video lemono sambungannya nah kemudian kita ikat kita ikat menggunakan tang nah kita tarik menggunakan tang seperti ini nah ini biasanya kalau sudah disolasi dia itu sangat susah sekali lepas ya nah kemudian kita ikat kita tekuk nah oke dan sekarang kita tinggal solasi oke oke sekarang kita solasi di bagian sini nah kita solasi di bagian sini nah mudah-mudahan mau normal mudah-mudahan ya lemono kan hanya mencoba oke kita solasi muter seperti ini nah oke dan yang satunya karena ini untuk pengisian ya kabel bagian ini adalah untuk pengisian nah kita akan sengke dulu nah kita akan sengke dulu di bagian sini oke nah kemudian kita solasi nah kita solasi bagian sini nah kita putar oke oke kemudian yang satunya di bagian pusre kita ikat kita ikat juga seperti tadi kita ikat seperti tadi kemudian kita akan sengke kembali nah kemudian disolasi lagi nah kita tarik seperti ini nah kita putar sebelah sini oke usahakan jangan ada kabel ini yang lecet nah seperti ini seperti ini lecet maka kita akan solasi lagi sampai dia itu benar-benar rapat jadi disolasi rapat saja supaya kelistrikan tidak terjadi bocor ataupun terjadi konslet nah oke sekarang bagian netral juga kita pasang sebentar bagian netral saya pasang dulu bagian netral nah kau rasa sedang bunting ya bu bunting terus sebentar tidak kena katrela terdekat sehingga nah kita 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 buat yang sebelah masuk yang sebelah di luar ya oke jadi modelnya seperti ini kita masukkan sebelah oke kemudian baru kita ikat nah baru kita ikat di bagian sini kita ikat nah supaya tidak gampang lepas oke dan langkah selanjutnya kita akan coba menyalakan dari motornya mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan sebentar kita bawa dulu di bagian sini untuk kabel masa nih kita tempel dulu untuk merapikannya urusan nanti ya sebentar nah gak pas le sabar nah se kita masuk ke nah oke sebentar kabel berwet sebalik se hmm tewalu tewalu oke dan sekarang kita lanjutkan kita akan langsung saja coba coba nyalakan dari motor ya kita coba double starter oke disini kontak on kontak sudah on oke terapet oke dan kita kecilkan gas oke dan disini bisa kita perhatikan mesin halus 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 mesin ini halus pol dan setensionernya mau pelan banget ya sebentar ini belum selesai ya karena disini setelan clap dan karburator belum kita lakukan penyetelan sekarang kita arahkan kamera ke bagian sebelah sebelah kanan oke disini kita perhatikan kita setel dulu dari karburator sebentar nah disini stensionernya mau rendah banget sebentar cari obeng kecil dulu nah sekarang kita setel karburatornya lah mati sebentar nah rapet 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 sudah si baik sen susah ngel hai selamat se kanan sudah selamat menikmati dan langkah selanjutnya sekarang kita akan gas dia itu mau cepat habis apa tidak sumpah tahu kenapa teh bukulung buk sumpah tahu kenapa teh sekarang kita coba gas langsung habis apa lama seperti tadi ya sudah rapat-rapat oke sudah rapat-rapat nah jadi posisinya ini oke disini limono hanya mempidukan itu saja ya untuk pencobanya sudah malam disini sudah malam jadi limono kali ini lembur ya limono kali ini lembur nah ini tinggal nyeteng di bagian karburator ya sebenarnya oke tinggal nyeteng ini tol ya ini sebenarnya harus bongkar ya sebenarnya loh oke oke sekarang limono akan nyoba naikin apakah di mesinnya ada perubahan apa tidak nah sekarang limono tak naikin dulu ya karena sudah benar-benar malam yang akan nyeteng di bagian selamat menikmati 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 selamat menikmati